Karena kita tuh punya pilihan kok sebagai perempuan, orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidup aku. Apalagi kalau kalian ada pre-medical condition, belum punya pasangan, atau memang belum mau punya anak di umur tertentu, atau mungkin memang belum ketemu aja jodohnya gitu. Kalian semua tahu bahwa kalian tuh punya pilihan dan benar-benar aku terbantu sekali. Halo, saya Andini Effendi. Banyak sekali yang bertanya pada saya setelah artikel di Great Mind tentang egg banking itu muncul. Apa itu egg banking? Yaitu dimana kita diambil tuh sel telurnya, kemudian disimpan di klinik. Aku di klinik Morula untuk setiap saat bisa dipakai. Kalau aku, dalam kes aku adalah ketika aku bisa menemukan orang yang tepat untuk menjadi ayah dan menjadi pasangan hidup aku. Karena nggak gampang kalau punya anak dengan orang yang tepat, itu sebenarnya alasanku. Kenapa aku memilih untuk rute egg freezing? Karena umur aku 37, tahun ini 38 bahkan. Dan aku sudah pengen untuk bisa egg freezing dari sejak 3 tahun, 4 tahun lalu. Nah, tapi pada saat itu masih nyari-nyari dimana yang tepat dan apakah aku serak gitu loh dengan prosesnya, dengan dokternya dan juga biayanya tentunya. Nah, kemudian seiring berjalan waktu ternyata ketemu di Jakarta ada di klinik Morula dan kebetulan aku ketemu dengan dokter Ivan. Dokter Ivan Risa sini tuh yang benar-benar guide aku the whole way through. Dan gara-gara dokter Ivan juga sebenarnya, aku akhirnya yakin, oke aku akan menjalani egg freezing ini. Walaupun kalau dibaca-baca dampaknya macam-macam lah ke perempuan. Setiap perempuan berbeda, kalau ke aku dampaknya waktu itu aku lebih bloated, rasanya ada weight gain. Kemudian karena hormonnya juga agak kacau, jadinya ke aku tuh ada beberapa makanan yang akhirnya aku gak bisa makan lagi gitu. Tapi berangsur-angsur mulai-pulai. Tapi lagi-lagi setiap perempuan berbeda. Tapi yang membuat aku juga akhirnya yakin untuk melakukan prosedur ini adalah karena aku tahu ini adalah long term investment. Dimana aku tahu masa depanku aku ingin berkeluarga, aku ingin bahkan aku pengen punya 2 anak perempuan kembar gitu. Dan aku tahu aku bisa mendapatkan itu kalau dari bayi tabung. Nah bayi tabung kan memang proses sebelumnya ada sih pengambilan sel telur ini kan. Untuk nantinya bisa dikawingin di luar jadi embryo. Jadi aku udah ancang-ancang dari sekarang. Aku tahu apa yang aku mau dan ada jalannya. Jadi ya kenapa gak dijalankan. Aku ngerasa proses ex freezing ini harus wajib banget diketahui oleh semua perempuan di Indonesia. Karena kecuali apalagi kalau kalian ada pre medical condition. Kemudian atau memang belum mau punya anak di umur tertentu. Atau mungkin memang belum ketemu aja jodohnya gitu. Atau mungkin memang udah diatas 35 kayak aku. Belum punya pasangan yang akhirnya memang harus kalau kita pengen punya anak harus di freeze exam. Jadi aku pengen kalian semua tahu bahwa kalian tuh punya pilihan. Dan bener-bener aku terbantu sekali gitu kalau di klinik Morola. Karena ada dokter Ivan dan juga dipandu terus sepanjang perjalanannya sampai harus suntik sendiri. Sampai salah suntik juga pernah segala macem. Pokoknya semuanya deh. Aku perlu banget ada pendampingan personal seperti itu. Karena itu personal procedure. Personal path of life yang kita tuh juga sebenarnya perlu ada orang-orang yang ngebantu kita. Dan dalam hal ini dokter Ivan dan juga klinik Morola. Jadi cari tahu dan kalau misalnya punya waktu, punya kesempatan silahkan tanya-tanya ke klinik Morola. Dan kalau bisa tolong jalanin deh. Karena kita tuh punya pilihan kok sebagai perempuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!